Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sintia Loka dengan NIM 1304619035 Pendidikan Biologi A 2019 Universitas Negeri Jakarta Pada kesempatan kali ini akan menampilkan langkah-langkah pembuatan herbarium kembang merak yang sudah saya lakukan Ikutin terus ya Pertama-tama siapkan alat dan bahan terlebih dahulu Ada daun dari kembang merak Alkohol gunting solatip, kardus, pemberat, dan juga HVS Cuci daun untuk menghilangkan kotoran dan debu yang menempel pada daun Setelah itu, keringkan daun dan letakkan daun di atas kertas HVS Kemudian, semprotkan daun dengan alkohol Alkohol yang saya gunakan adalah alkohol 70% yang sudah dipindahkan ke tempat spray Putar lamina dari salah satu tangkai daun Untuk memperlihatkan bagian belakang daun Di sini, saya memutar dua tangkai untuk memperlihatkan bagian belakang daun Setelah daun tersusun rapi, lekatkan dengan solatip agar daun tidak mudah bergerak Tutup dengan HVS dan pastikan tidak ada daun yang tertekuk Kemudian, siapkan kardus untuk membantu proses pengeringan herbarium dan pemberat Di sini, saya menggunakan buku sebagai alternatif dari pengepresan menggunakan papan pres Simpan herbarium beberapa hari ke depan 14 hari kemudian, saya membuat labeling menggunakan data yang sudah saya catat sebelumnya Di setiap sisi dari kertas labeling yang saya gunakan Saya berikan aksen warna orange untuk mempercantik kertas labeling yang saya buat Setelah selesai mencatat kertas labeling, saya membuka kardus herbarium Yang sudah saya tinggalkan beberapa hari sebelumnya Di sini terlihat bahwa daun sudah mulai mengering tetapi belum sampai kecoklatan Kemudian, siapkan kertas HVS yang baru untuk menempelkan kertas labeling dan juga daun kembang merak yang sudah mengering Tempelkan kembali solatip agar daun kembang merak Tetap pada posisinya Di sini saya menyiapkan plastik laminating untuk melaminating kertas HVS Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!